Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fanan News Di saat kasus pandemi COVID-19 semakin meledak parah di Malaysia yang mencapai 24 ribu kasus per hari tertinggi di Asia Tenggara Perdana Menteri Malaysia yang baru Ismail Sabri membuat langkah awal yang bagus sekali dengan menggandeng kelompok oposisi kuat yaitu Pakatan Harapan yang dipimpin oleh tokohnya yang terkenal Anwar Ibrahim untuk bersatu padu menyingkirkan ego politik masing-masing dalam melawan pandemi COVID-19 demi kepentingan rakyat Malaysia seperti dilansir dari situs berita Malaysia Astro Awani Perdana Menteri dan Pakatan Harapan atau PH telah mencapai kesepakatan bersama untuk memperkuat fungsi Parlemen Malaysia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan konstruktif meninjau dan menyeimbangkan pemerintah eksekutif agar lebih transparan dan memenuhi kebutuhan rakyat bagus sekali sawut ya ini ya jadi fokus utamanya adalah untuk kepentingan rakyat menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kesepakatan tercapai sebagai hasil pertemunya dengan pimpinan utama Pakatan Harapan yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR atau Partai Keadilan Rakyat saya dan para pemimpin oposisi juga setuju memahami pentingnya independensi peradilan reformasi kelembagaan dan pemerintah yang baik untuk memastikan kondisi yang lebih kondusif bagi rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri pada hari Rabu ya ini fokusnya adalah rakyat Malaysia sebagai keluarga besar yang harus dilindungi dan dijaga kepentingannya jangan hanya mementingkan ekopolitik ini salut bagus sekali ya langkah Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri sebelumnya Perdana Menteri Malaysia menerima kunjungan delegasi Pakatan Harapan di kantornya di bangunan Perdana Menteri di bangunan Perdana Putrajaya dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu Ismail Sabri mengatakan semuanya sepakat untuk mencari titik temu demi agenda kepentingan rakyat ini harus di underline di karis bawai mereka bertemu dan sepakat untuk mencapai kepentingan bersama yaitu demi agenda kepentingan rakyat ini saya salut sekali ini bagus sekali jadi fokus utamanya adalah demi kepentingan rakyat ini harus kita contoh bagus sekali ya fokus pada agenda kepentingan rakyat dalam mencapai titik temu terbaik untuk menangani krisis pandemi COVID-19 ya memang seharusnya begitu pandemi COVID-19 ini ibaratnya adalah perang perang besar jadi harus dihadapi bersama-sama tidak boleh masing-masing saling menyalahkan saling menuduh dan sebagainya semuanya harus bersatu padu ini adalah perang rakyat semesta harus dihadapi bersama dari pemimpin teratas sampai rakyat jelata harus bersatu padu melawan perang melawan pandemi COVID-19 oke saya lanjutkan ya demi melindungi jiwa dan keselamatan dari ancaman wabah serta membebaskan rakyat dari cengkeraman ekonomi akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan ya memang akibat dari pandemi COVID-19 ini banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan dan ini sangat memprihatinkan dimanapun di negara di dunia ini mengalami hal seperti ini menurut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri ini saat dipertemuan itu untuk menyampaikan saran yang dipertuan agung al-Sultan Abdullah Yatuddin al-Mustafa Bilashah yang ingin menenangkan suhu politik negara ya ini Raja Malaysia yang dipertuan agung Sultan Abdullah adalah lem perkat persatuan rakyat Malaysia sehingga mereka sangat patuh dengan apa yang dititahkan oleh Raja Malaysia untuk bersatu padu melawan pandemi COVID-19 semoga rakyat Malaysia bisa kembali berjaya seperti semula dalam menghadapi berbagai ujian tantangan yang mereka hadapi selama ini demikian ya informasi dari kami channel Dunia Fan Anus terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb